Untuk pembuatan donat Yunani Simple ini Bahan utamanya cukup 3 bahan aja Yaitu 250 gram terigu protein sedang Dan untuk takaran sendoknya yaitu 25 sendok makan dengan takaran seperti ini ya teman-teman Ini cukup penuh tapi tidak terlalu penuh yang seperti ini Atau terlalu ngepres seperti ini 250 ml susu cair UHT full cream Dan 1 sendok teh ragi instant Bahannya simple itu aja Atau sedikit baking powder juga bisa ya Kemudian semua bahan-bahannya ini kita campur menjadi satu Hingga benar-benar rata Nah kali ini aku pakai chopper Supaya lebih cepat dan praktis Kita masukin aja semua bahan-bahannya Kemudian kita proses sampai benar-benar tercampur rata Dan ini cepat banget Nah teman-teman ini udah tercampur rata Konsistensi adonannya seperti ini ya Ini benar-benar lembek dan gak seperti adonan donat pada umumnya Selanjutnya tutup dan kita biarkan mengembang hingga 2 kali lipat Waktunya bisa bervariasi tergantung dengan suhu sekitar Nah setelah kira-kira antara 30 sampai 40 menit Adonannya udah mengembang 2 kali lipat Terlihat adonannya udah bubbly-bubly seperti ini Kemudian pisahkan pinggir-pinggirannya dari wadah Tapi hati-hati ya pelan-pelan aja Agar tidak terlalu banyak mengempeskan gas-gas hasil fermentasi Nah teman-teman bisa langsung memindahkan ke piping bag atau plastik segitiga Tapi kalau gak ada plastik segitiganya Nanti saat digoreng Cara mencetaknya bisa menggunakan sendok seperti ini Dibentuk bulat-bulat aja Tapi kalau ada plastik segitiga Akan lebih memudahkan Kemudian Siapkan juga gunting Guntingnya ini dilapisi dengan minyak Kita ambil aja dari minyak untuk menggorengnya Kemudian goreng di minyak panas Di api sedang cenderung kecil Ini kita gunting-guntingin aja adonannya Ukurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing Goreng sambil diaduk sesekali Supaya warnanya lebih merata Dan ketika warnanya mulai kuning kecoklatan Bisa diangkat dan ditiriskan Lakukan sampai adonan habis ya Nah ini dia hasilnya Lumayan dapatnya sekitar 34 dengan ukuran seperti ini Disajikan saat masih hangat Karena bagian luarnya renyah dan bagian dalamnya kenyal-kenyal berungga gitu Tapi rasanya hambar ya teman-teman Makanya penyajiannya cocok banget dengan menggunakan topping Kalau mau dijual kemas di wadah dos kerap seperti ini Susun aja Ukurannya bebas aja Tergantung mau dijual seberapa Temen yang jualan Sekalian ditimbang biar bisa mengira-ngira untuk estimasi modalnya Jadi ini gak kayak donat pada umumnya Yang dicelup ke topping glaze Ini cukup kita beri diatasnya Seperti ini aja Glazenya udah dimasukin ke plastik segitiga ya teman-teman Atau dituangkan begitu aja juga gak apa-apa kok Kemudian taburkan additional toppingnya Yaitu disini aku pakai biskuit koreo yang udah jadi remahan-remahan seperti ini Dan selanjutnya Siap untuk disajikan Ini enak banget dimakannya saat masih hangat Simple banget bahannya Bikinnya juga gampang Bisa jadi pilihan cemilan praktis Dan bisa banget buat dijual